Biawak Biawak adalah kelompok kadel berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Biawak biasanya tinggal tidak jauh dari perairan, biasanya di hutan lembab, padang rumput, dan sekitar hilir sungai. Di daerah perkotaan, biawak kerap ditemukan di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Biawak memakan meragam jenis makanan, mulai dari serangga, ketang, berbagai jenis kodok, ikan, reptilia kecil, burung, serta mamalia kecil seperti tikus dan cerulut jenis-jenis besar seperti komodo juga memangsa hewan besar seperti rusa atau babi hutan. Biawak juga kerap mencuri dan memakan telur atau memangsa anak burung. Sering ditemui biawak mengambil dan memakan telur kurak-kurak, pinyu, atau telur buaya. Biawak sangat pandai memanjat dan berenang di musim kawin. Biawak jantan biasanya berkelahi lebih dulu untuk memperlihatkan kekuasaannya atau untuk memperebutkan biawak betina. Pertarungan biawak dilakukan sambil berdiri. Kedua biawak itu lalu saling memukul atau saling telak sambil berdiri pada kaki belakangnya sehingga tampak seperti menari bersama. Perkembang biakan biawak adalah dengan bertelur. Telur-telur biawak disimpan di pasir atau lumpur di tepian sungai bercampur dengan daun-daun busuk dan ranting. Temperatur di sekitar sarangnya sangat mempengaruhi jenis kelamin dari bayi biawak yang akan menetas. Jika temperaturnya tinggi, bayi jantan akan menetas lebih banyak dan sebaliknya, apabila rendah, maka bayi betina lebih banyak menetas. Sejak ribuan tahun, biawak menjadi salah satu buruan manusia. Biawak diburu untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan perhiasan dan dagingnya sebagai bahan makanan atau untuk obat perdagangan kulit biawak telah menghidupi beribu-ribu orang, mulai dari penangkap biawak di desa-desa, pengumpul, pengolah, eksportir, hingga industri kulit. Tidak kurang dari 1 juta potong kulit biawak air dikumpulkan setiap tahunnya dari berbagai penjuru dunia. Pemibiawak ditangkap orang dengan cara dijerat. Jerat atau kail tersebut dipasang di tempat yang sering didatangi biawak. Umpan yang digunakan, umumnya daging hewan lain. Biawak kebanyakan dianggap hama oleh masyarakat pedesaan karena sering memakan ternak warga, mulai dari ayam, itik, kelinsi bahkan ikan yang ada di kolam budidaya. Saat ini, populasi dari biawak di Indonesia tidak terlalu mengalami penurunan Meski sedikitnya budidaya, yang dilakukan biawak diburu hanya untuk dimakan dan hanya untuk dijadikan sebagai menyelamatkan ternak dari serangan biawak. Terima kasih telah menonton!